Halo-halo-halo! Selamat malam! Kembali lagi di Ngoce! Sama aku Mas Rudianto. Dan Aruf Adianti. Dan untuk kamu yang memiliki masalah di rumah. Dan kamu tidak bisa mengungkapkannya. Benar sekali kita mengungkapkan saja di Ngoce! Ya benar banget ketemu lagi sama kita di WPKM. Pemuda-pemudi kesayangan masyarakat. Dan gimana kabar kalian semua sahabat-sahabatku yang ada di rumah. Bapak, Ibu, Sista, Brother and Sister. Semua yang ada di sini juga. Untuk kamu-kamu yang baru pulang kerja. Tenang aja. Kita akan memberikan berita-berita terkini. Berita-berita terkocak. Dan dimana lagi kalau bukan di segmen. Harta Tata Berita! Berita yang pertama ini muncul dari renovasi toilet. Dari suami yang diusir istri. Waduh. Betul sekali. Ini gue gak tau nih kayak gimana beritanya. Iya. Ini nih beritanya. Jadi ada seorang suami yang sudah merenovasi toilet di rumahnya. Lalu diusir oleh istrinya. Dalam video yang diugah oleh akun TikTok. At Ujang Bindoh. Terlihat proses dan hasil renovasi toilet untuk tamu. Selain membuat toilet lebih estetik. Ia pun memajang kata-kata motivasi. Serta jam dinding besar. Dan pada sang istri. Ia hanya mengaku menghabiskan dana 500 ribu rupiah. Dan sang istri tak mempercayainya. Ia pun diusir dari rumah. Memang setelah dilihat lebih jelas nih. Di toilet baru tersebut dipasang barang-barang yang gak terlalu penting. Bahkan sang suami memasang CCTV. Dalam umur hanya. Ia mengaku hanya ingin membuat tamu merasa aman. Hei. Nyaman. Dan dengan kata-kata motivasi. Tamu akan menjadi lebih semangat. Waduh. Aduh. Aduh. Tiba-tiba lu. Kata-kata motivasinya apa. Hehehe. Bertahan sakit melepas sulit ya. Hehehe. Hehehe. Itu sedikit saya tahu. Area di awal si kamera CCTV. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini area apa ya kan. Iya. Ini kan area. Kamar. Untuk kita. Privacy. Kalo lu taruh CCTV kenapa gak sekalian taruh satpam di bayangnya. Hehehe. Kenapa. Itu artinya kenapa dia diusir ya kan. Gimana kalo tamu tuh gak baca-baca kebelet kan. Bener. Pas lagi udah di sini. Wah di awal sini kok. Tiba-tiba. Aduh. Ada monitor ya kan yang nonton uyak-uyak. Hehehe. Hehehe. Iya iya bener-bener. Ini adalah berita kedua. Ini punya rumah sendiri. Siapa yang gak mau nih. Tapi pilih-pilih. Yang betul ya sebelum membeli. Jangan sampai seperti ini nih. Video yang dibagikan akun tiktok. Ad Irfarhan Husin. Kesel karena harga rumah yang sangat mahal. Sang pembeli rumah ingin membuktikan kekuatan bahan yang digunakan. Ia pun akhirnya menendang tembok rumah tersebut. Dan gak disangka nih. Dua kali ditendang. Tembok pun runtuh. Tembok apa hati gue ya. Kok gampang buat runtuh. Aduh. Hatinya Rafa ditendang oleh keadaan. Aduh. Dua kali runtuh ya Rafa ya. Tembok ke hatinya ya. Iya sekarang udah keker. Iya iya. Kalo beritahu bahannya bahan apa dari hatinya Rafa. Bahannya omongan tetangga. Aduh. Atau bahan-bahan chat yang di chat terus. Dia online tapi gak bales. Aduh. Sakit banget udah lanjut. Langsung berita 3 jam. Iya iya iya. Renovasi rumah yang gagal. Nih. Buka pintu langsung jatuh. Aduh. Ini tujuannya apaan. Aneh banget sih. Ada juga nih. Mesin cuci ditaruh di atas kloset. Ih sumpah. Gimana cara masukinnya ya. Halo. Tiba-tiba. Ada lagi nih. Naruh lampu hias yang bagus banget tapi gak persisi. Oh gak persisi. Kenapa dia dipinggir. Lampu hiasnya introvert. Ya ampun. Dipinggir ya. Ada juga nih tangga yang jadi terbalik. Hah? Maksudnya. Loh. 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 Otak saya yang ngelag ya. Jadi anak tangganya di bawah. Oh iya bener. Ini beneran ada gak sih? Ini sebenernya dia kayak pengen anti mainstream Marasa. Iya mau beda dari yang lain. Mau beda dari yang lain. Ternyata gak ada fungsinya. Bener. Ternyata kocak ternyata. Mau beda dari yang lain tapi kocak. Tapi mudah-mudahan rumah kita gak begitu. Rumah gue kayak gitu lah ya. Serius? Jadi rumah gue tuh. Jadi kan disitu misalnya ada pintu. Nah bawahnya tuh lantai dua gue ada pintu. Bawahnya tuh udah gak ada apa-apaan. Jadi langsung jatuh ke lantai satu. Enggak. Sumpah. Enggak. Beneran orang sampe sempet viral waktu itu. Video gue kayak. Gue bilang ini gue beli rumah aneh banget. Gue kasih tau. Terus orang rumahnya gak suka. Kata dia emang aneh itu gak begitu aneh. Menurut dia gak begitu aneh. Orang rumahnya denial. Orang rumahnya kayak gue gak aneh. Emang keluarga sering tidur disitu. Sering keluar lewat pintu itu kok. Emang keluarga saya begitu. Kayak kamar mandinya tuh ada dua pintu gitu. Dari kanan sama kiri. Jadi tuh orang bisa ke kanan bisa ke kiri. Jadi kan buat yang di kamar mandinya bingung banget ya. Iya bener. Di pintu mana. Monsinya lewat manan ya kan. Dia kira udah aman di kiri kan. Tiba-tiba orang masuk lewat kanan. Kalo gocek. Heh. Gitu di rumah. Jangan gitu dong. Kaget banget ya. Itu kayak kamar mandi apa benteng Takeshi ya. Iya sih. Iya. Tiba-tiba ada monsternya gitu. Tiba-tiba. Pintu dimana-mana gitu ya. Iya pintunya banyak banget. Iya 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 iya. Rumah saya tuh. Lanjutnya ini dari berita yang keempat. Desain rumah di luar narar nih. Nah. Jadi masing-masing pribadi pastinya memiliki selera yang berbeda-beda ya Sel ya. Termasuk dalam memilih bentuk atau desain rumah mereka nih. Tapi nih ada beberapa desain rumah yang jadinya aneh dan di luar akal sehat. Pertama ada rumah kurus. Hah? Loh iya bener. Jadi di lahan yang lebarnya kecil ini. Loh? Si yang punya lahan pengen bangun rumah dan jadilah rumah seperti ini. Ini yang literally rumah yang baru masuk udah keluar ini nih. Iya. Ini video rumah nih. Dan dia sosokan bikin balkon. Loh orang isi rumahnya aja gak tau gimana. Nah yang kedua nih Fah? Ada rumah setengah istana. Kayaknya sih yang punya rumah ini mementingkan gengsi ya Sel ya. Oh kayaknya ini sebenernya. Ini biar ngecoh maling. Ngecoh maling. Iya kan kata maling. Itu rumah orang kaya. Betul. Akhirnya dia mengatur strategi. Kita harus masuk ke rumah itu. Iya. Itu rumah orang kaya banget. Pas masuk eng-ing-eng. Engg. Kata malingnya loko. Kayak begini. Sama dia langsung dikasih duit. Kan disedakahi. Kayaknya ah mendingin rumah gua kan. Tembok doang bagus nih. Masih gedean rumah sih maling ternyata. Ini bener ya. Ini yang ketiga nih ya. Ada rumah bertingkat. Yang kayaknya sih dibangunnya gak barengan ya. Makin ke atas luas bangunannya pun semakin lebar. Ini aneh banget. Tau kaya main game siang kata ginian gak? Iya ada. Yang naro-naro menara. Iya naro-naro menara. Itu tuh kaya gini. Kayaknya dia terinspirasi dari itu kali ya. Kayaknya ini kuliah-kuliah gak ditemani sama kuliah lain. Kayaknya gua mau dah rumah kaya gitu. Kenapa aneh lu sebetulnya? Pasti banyak yang berkunjung ke rumah gua. Pasti banyak? Rumah gua jadi terkenal. Dan pokoknya itu bukan rumah lebih ke pariwisata. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah yang rumah lu itu yang diomelin. Lu kan udah beli kenapa lu diomelin ya? Iya gak tau karena orang-orang kan biasanya ngebanggain rumahnya kan. Masih bagus, masih bagus. Ini enggak. Gini. Ih jangan-jangan beli rumah ini nih ya. Tuh goyang. Jelek. Sama yang punya. Iya sama yang punya gak boleh dibeli. Serius? Sumpah. Oh masa sih? Terus kata gua, eh enggak gak goyang-goyang banget. Oh masa gak goyang-goyang. Itu goyang. Ngirin, ngirin. Saya ngerasa. Goyang kan goyang. Luasnya berapa luasnya? Luasnya 250 meter. Gudeo banget Anasa. Gua mah pengen bikin istana. Serius? Kacau rumah 250 meter itu rumah yang pertama. Ada lagi rumah yang kedua kan? Ada. Iya. Nah penasaran rumah kedua seperti apa? Jangan kemana-mana teman-teman semuanya. Kita akan hadir lagi dengan berita-berita kocak tentang rumah Arafa. Yang kedua ini adalah Ngoce dan kita akan kembali lagi di Ngoce. Terima kasih. 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 Terima kasih.